Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Hetip Limasari dalam mata kuliah manajemen proyek sistem informasi dan kali ini kita masuk ke materi pertama yaitu pendahuluan. Penjelasan akan diberikan oleh asisten saya yaitu Siko. Yuk kita simak! Outline materi antara lain, definisi contoh dan atribut proyek, proyek dan program, proyek dan program manajer, triple constraint proyek manajemen, proyek manajemen framework, proyek stakeholder, kriteria kesuksesan proyek, serta proyek manajemen istitut. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, akan dijelaskan secara singkat apa itu proyek. Proyek adalah usaha sementara yang dilaksanakan untuk menciptakan produk, jasa, atau hasil yang unik. Sementara maksudnya terdapat akhir di dalamnya yang ditandai dengan tujuan tercapai atau termination. Unit maksudnya, usaha yang dilakukan bukan sebuah usaha atau aktivitas bisnis biasa. Jadi yang dilakukan suatu perusahaan tidak dapat sembarangan dikatakan sebuah proyek. Salah satu contoh proyek yang sesuai adalah apa yang bisa dilakukan oleh developer, yakni mengembangkan sebuah aplikasi yang lalu diperjual belikan. Dari contoh tadi, dapat disebutkan beberapa hal apa yang melibatkan sebuah usaha disebut sebuah proyek. Pertama, bersifat unik. Sementara, melibatkan beberapa pihak, membutuhkan sumber daya, terdapat customer atau sponsor utama, dan terakhir penuh ketidakpastian. Di dalam suatu perusahaan sangat mungkin terdapat beberapa proyek yang dikelola secara bersamaan. Kumpulan beberapa proyek yang selalu berkaitan antara satu dengan lainnya dan dikelola secara bersama disebut program. Tujuannya untuk mendapatkan keunggulan jika dikelola secara satu kesatuan. Terdapat dua istilah yang serupa tapi tak sama, yakni project manager sebagai penelola proyek dan program manager sebagai penelola program. Project manager bekerja secara langsung dengan para stakeholder dengan tanggung jawab, planning, scheduling, coordinating untuk mencapai tujuan dari proyek. Sedangkan program manager memantau program secara keseluruhan. Maksudnya, program manager memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan ke arah mana program akan berjalan. Yang otomatis karena program berisi beberapa proyek, maka juga mengarahkan ke arah mana proyek akan berjalan. Untuk menjadi project manager yang baik, tidak sembarangan, melainkan dibutuhkan keahlian dan kompetensi tertentu, Seperti skill sosial yang baik, jiwa kepemimpinan, perintabilitas, dapat dipercaya, skill komunikasi yang baik, dapat menyelesaikan konflik, dapat menentukan prioritas secara tepat, dapat menyelesaikan masalah, dapat bekerja dalam tim, dan mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan stakeholder dengan benar. Untuk menjadi project manager yang baik, dibutuhkan dua konsep kepemimpinan, pertama leader dan kedua manager. Project manager harus mampu menyelesaikan permasalahan secara jangka pendek maupun jangka panjang, dengan ruang cukup secara spesifik maupun keseluruhan. Selanjutnya, terdapat sebuah istilah dengan nama The Triple Constraint of Project Management. Constraint artinya adalah batasan, sehingga arti bahasa Indonesia adalah tiga batasan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan project management yang sukses. Tiga batasan tersebut meliputi scope atau ruang lingkup, cost atau harga, dan time atau waktu. Implementasi project management didasari pada kerangka project management yang berisi langkah-langkah tertentu. Langkah pertama, terdapat stakeholder yang memiliki keinginan dan ekspektasi. Dari keinginan dan ekspektasi tadi, muncullah project integration management. Di dalam project integration management, terdapat 10 objek yang mendasari kegiatan integrasi. 10 objek ini diberi nama 10 knowledge areas. Jika project integration berjalan dengan lancar, maka menghasilkan project yang sukses. Project yang sukses ini lalu dicatat di project portfolio. Kumpulan dari beberapa project yang termasuk ke dalam project portfolio lalu dianalisis dan hasilnya, diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan untuk mencapai perusahaan yang sukses. Selanjutnya ada project stakeholder. Project stakeholder adalah orang-orang yang terlibat atau terdampak aktivitas dari project yang sedang berlangsung. Contoh-contohnya seperti project sponsor, supplier, customer, dan sebagainya. Sebuah project dikatakan berhasil jika sesuai dengan beberapa criteria. Seperti, pertama, sesuai dengan triple constraint. Dua, memuaskan customer atau sponsor. Dan ketiga, sesuai dengan tujuan awal project didirikan. Sebagai tambahan perinformasi, terdapat sebuah perkumpulan profesional project manager dengan skala internasional bernama Project Management Institute atau PMI. Di sini, teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi berupa Project Management Professional. Terima kasih telah menonton!